Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali meluncurkan kanal pengaduan masyarakat terkait dengan siaran televisi maupun radio. Dari peluncuran kanal aduan ini, diharapkan peran serta masyarakat dalam menjaga dunia penyiaran di Bali dapat tersalurkan. Melalui kanal aduan layanan ini juga diharapkan lembaga penyiaran selalu melaksanakan audit internal sebelum menayangkan program. Masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui 5 aplikasi yakni melalui website www.lapor.go.id, layanan SMS 1708, media sosial Twitter, serta aplikasi mobile dan langsung terkoneksi dengan SP4N Lapor yang ada di pusat. Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan harus melengkapi data diri. Nantinya, identitas pelapor akan dirahasiakan dan akan langsung ditindaklanjuti oleh KPID. Selanjutnya, tim KPID Bali akan memberikan pembinaan kepada lembaga penyiaran yang memiliki tayangan negatif yang sebelumnya telah diadukan oleh masyarakat. Jadi hari ini KPID Bali meluncurkan dumas ya, pengaduan masyarakat berkaitan dengan siaran di TV maupun di radio. Jadi masyarakat kalau yang menyampaikan laporan, pengaduan silahkan ke KPID, bisa melalui web, bisa melalui WA, bisa melalui yang lainnya yang sudah disediakan tadi, banyak sekali ada 5 jenisnya, bahkan ini terkoneksi ke SP4N Lapor di pusat. Nah, itu mereka silahkan menghasilkan pengaduan, kemudian identitas dilengkapi, bahkan nanti identitas itu akan kami dirahasiakan dan kami pasti akan follow up langsung. Kalau ada tayangan-tayangan yang sifatnya negatif, kami akan panggil lembaga penyiaran, kemudian kita bina, dan bahkan kalau perlu kita tegur, kalau nanti memang melanggar sekali. Jadi semua berbasis dokumen, dan kita berharap dengan adanya layanan pengaduan ini, masyarakat tidak perlu lagi kemana-mana, silahkan datang ke KPID, bisa melalui online, bisa melalui langsung, nanti akan ada petugas yang disediakan. Komisi 1 DPRD Bali sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPID Bali yang telah membuat pengaduan masyarakat mengenai siaran televisi dan radio. Saya sangat senang apa yang dilakukan kawan-kawan di KPID, karena masih segar dalam ingatan saya, belum ada 4 bulan saya eleksi pit-in pertest kawan-kawan di komisioner, dan ternyata apa yang menjadi misi-misi yang kemarin yang disampaikan ketika pit-in pertest itu sudah dijalankan. Pada acara tersebut dihadiri pula oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bepom Denpasar, Komisi 1 DPRD Bali, dan Dinas Kominfo Bali, serta perwakilan lembaga penyiaran. Kedepannya diharapkan siaran sehat menuju digitalisasi dapat terwujud.